Assalamualaikum hari ini kita mau masak apa ya masak ini dan mau review dengan uang 20 ribu bisa gak sih belanja bisa dong nah ini uang 20 ribu bisa beli apa aja ya nah ini tadi-tadi baru saja saya belanja ya ini ada sop-sopan nah ini segini 3 ribu nah 3 ribu terus saya di dua nah ini udah kemarin ribu terus di apa lagi terus saya juga pengen buat temennya dia saya pengen masak udang rebon nah udang rebon ini harian segini 2 ribu oke 2 ribu terus saya di dua jadi 4 ribu terus biar enak ini dia rebangnya dia dikasih ini ini seribu di dua jadi 5 ribu 6 ribu ya ini dokter berapa nih ini 6 ribu 4 ribu baru 10 ribu tambah ini seribu-ribu 2 ribu 12 ribu nah kembalinya saya minta cabai kayaknya cabai lagi murah ya ini dapat 3 ribu cabai ini aduh masak Allah cabai ini 3 ribu kayak gini banyak gak sih 3 ribu 3 ribu beda tempat beda harga ya nah ini 3 ribu segini kayaknya lagi murah kalau lagi mahal gak mungkin dapat segini 3 ribu ya dulu pernah ngalamin cabai lagi mahal 5 ribu segini ya kan 5 ribu segini nih kalau lagi mahal ya kan ini 5 ribu ini kayaknya lagi murah dan buat bumbu ini ini saya pake ini bumbu racik 2 ribu jadi totalnya berapa banyak 20 totalnya cuman 3 ribu 3 ribu 6 ribu 6 ribu 2 ribu 2 ribu 2 ribu 2 ribu 4 ribu 4 ribu jadi 10 ribu ini 10 ribu ini seribu ribu 2 ribu 6 ribu 4 ribu 2 ribu jadi 12 ribu 12 ribu cabainya 3 ribu jadi 15 ribu dan ini 2 ribu 17 ribu jadi segini cuma 17 ribu bisa kan bisa kan 20 ribu bisa kan lanja bisa makan nah ini dengan syarat sudah sudah ada stok minyak di rumah stok minyak stok beras dan tambahan bumbu bumbu bawang merah bawang putih tapi yang dekat tidak ada stok pun di minyak goreng ini paling sedikit ini sedikit sedikit paling yang dekat tadi minyak goreng itu kan yang gelasan sekitar 4 ribu tanggaplah setengahnya setengahnya 2 ribu seribunya bisa bawang putih bawang merah jadi itu 20 ribu pas semuanya sudah termasuk minyak bisa kan belanja dengan harga 20 ribu paling beras beras misalnya kalau buat selitar sekitar paling 9 ribu atau 10 ribu yang 30 ribu deh tapi kalau cuma lauknya aja 20 ribu cukup seperti ini nih penuhnya bisa diganti-ganti ya kalau mau ayam ya ini buat yang ekonomis ya mau ayam juga kalau dipasang murah ayam juga ayam ada kok yang yang ayo-ayo lewat satu ayam 7 ribu pasar maksudnya pahannya doang gitu loh 7 ribu atau kita juga bisa beli sayapan 10 ribu itu udah banyak sayapan atau ceker gitu 10 ribu udah banyak bisa di ya pokoknya pintar-pintar kita kita aja ngolah bagaimana caranya dengan uang yang minim bisa bisa mendapatkan makanan yang baik ya nah seperti inilah 20 ribu 20 ribu guys udah bisa takar ini banyak loh 3 ribu di tempat lain di tempat kalian harga yang berapa jadi beda tempat beda harga yang mungkin tempat ada yang harga yang 4 ribu ada yang harganya yang 5 ribu ini lagi murah ini saya beli di tukang sayur keling yang berarti groba murah 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 ini lokasi saya di daerah jakarta barat gak pun tepat ada yang murah ada yang mahal tapi standar sih kalau kita beli di pasar itu standar oke jadi buat yang punya pendapatan kecil pokoknya masih bisa masak lah ya jangan berkecil hati pokoknya pintar-pintar kita pendapatan berapa mau ada 20 ribu mau ada 30 ribu atau mau ada 15 ribu bisa bisa yang penting tinggal syarat udah ada stok beras ya jadi bisa kalau gak ada stok beras kayaknya gak bisa ya ini belanja 20 ribu itu atau 15 ribu itu dengan syarat udah punya beras rumah dan udah ada gas oke sekian gitu aja ya berbagi pengalaman buat yang tanya-tanya apakah uang 20 ribu itu bisa belanja buat pasak bisa 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 banget malah ini gak sampai 20 ribu total cuma 17 ribu oke sekian terima kasih semoga bermanfaat ya buat ibu ibu mbak mbak semua-semuanya deh yang mau masak murah meriah jadi gak perlu apa gak perlu banyak leluh pintar-pintar kita aja ya pintar-pintar kita lolah sesuatu oke sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah seperti ini sudah jadi lauknya sederhana ya tapi yang penting bisa buat makam selamat menikmati